Salah satu testimoni, the power of doa di luar nalar Ika pomininya jadi Pertashop Pertamina Masya Allah ya Aku juga sering kok saat isi bensin Terus aku langsung doa di tempatnya Ya Allah, jadikan aku tahun depan Dua tahun lagi, tiga tahun lagi, lima tahun lagi Punya Pertamina Dan sekarang, ya belum punya Pede banget sih Kak doa kayak gitu Lah emang kenapa? Doa kan gratis Apalagi isi doanya itu ada kebermanfaatan Misalnya pingin punya Pertamina Biar bisa rekrut banyak karyawan Membuka lowongan kerja yang banyak Ya harus pede lah Kalau kamu aja gak pede, gimana Allah mau ngabulin Ya tapi kan aku masih belum kerja Kak Ya kerja sih, tapi gajiku segitu Masa doanya tinggi banget Itu yang dinamakan dengan doa di luar nalar Jadi mustahil kayaknya bagi manusia Akal pikiran itu mustahil Tapi bagi Allah ya Ini nih modalnya cuma yakin doang Kalau kata Allah jadi Kunfaya kun, ya jadi Meskipun sekarang kamu pengangguran bisa jadi satu tahun, dua tahun lagi Allah jadiin kamu pengusaha Makanya jangan takut ya berdoa Ubah sekarang doamu yang biasa-biasa aja Ubah menjadi doa di luar nalar Jadi doa yang spektakuler Bedein doanya Dari yang segini jadi segini Insya Allah nanti Allah kabulkan dengan caranya sendiri Harus pede ya doa Yang mau tau tentang doa di luar nalar Jangan lupa hari Senin insya Allah aku bakalan live Jam 9 sampai jam 11 Nanti aku juga bakalan review buku ini Riado with Love Gabung ya di live aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!